Saya bersaksi pada sampai hari ini, 10 tahun yang lalu, sekalipun kita disuruh bangun proyek, bangun sekolah, bangun proyek integrated farming, bangun ini, bangun ini. Bangun rumah sakit baru selesai, bangun rumah sakit di tengah pandemi, dua lantai lagi ke atas. Sejak itu kita taati, sampai hari ini, gereja tidak pernah kehabisan uang karena prinsip firman Tuhan. Kita kerjakan sehingga Tuhan pintu surga selalu terbuka dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat ala kita. Pak, apakah itu berlaku untuk pribadi? Ya, pasti. Kalau saudara memberi perpuluhan, rumah tanggamu yang diberkati. Kalau gereja memberi perpuluhan, gereja yang diberkati. Kalau perusahaanmu memberi perpuluhan, perusahaanmu yang diberkati. Saudara masing-masing bisa mencernas. Sekarang terakhir yang ketiga. Yang ketiga, perpuluhan itu dalam Malaikifasal 3 ayat 11, itu menjadi pagar atas aset yang Tuhan percayakan kepada kita supaya terlindungi dan terjagai oleh Tuhan. Kenapa Pak? Karena memang disitu tertulis. Aku akan menyingkirkan semua belalang pelahap, belalang pengerib, dan semua belalang pelompat. Artinya, kalau saudara diberikan diberkati Tuhan, kalau saudara belajar mengembalikan perpuluhan, maka Tuhan akan menjagai aset hidup saudara. Asetnya apa? Kalau Tuhan berikan rumahmu, rumahmu akan dijagai. Kalau Tuhan berikan penghasilan kepadamu, penghasilanmu akan dijagai. Dan Tuhan akan bikin menjagai asetmu tidak turun. Coba Anda periksa, kalau aset turun, jangan nyalain orang lain. Karena ada hukumnya, kalau aset mulai turun, jangan-jangan ada ketidaktaatan kita. Ingat ya, isu perpuluhan bukan isu uang, bukan isu buah, tapi isu ketaatan. Ingat, dan Tuhan tidak bisa keluar berdasarkan, mengingkari firmannya. Tuhan selalu bekerja berdasarkan firmannya. Saya akan cerita terakhir, mengakhiri saya. Kapan sih Bapak mulai perpuluhan? Saya dulu pada waktu mahasiswa tingkat 1, saya dimuridkan oleh kakak pembinaan saya, namanya Midas Simanjunta, orang Batak. Orang Batak itu baik. Lalu Midas Simanjunta ini mengajari saya, kamu baca firman Tuhan. Yang kedua, kamu beri perpuluhan. Waktu saya disuruh memberi perpuluhan sama dia, saya belum lakukan. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya diberikan orang tua saya 30 ribu, Ibu Flora, istri saya ini, dikasih orang tuanya sama-sama ya, dia dikasih orang tuanya supaya bisa hidup. 140 ribu. Bayangkan saya 30 ribu untuk fotokopi, untuk makan, untuk transport, bayar ujian. Kalau ada ujian, makan saya, saya potong. Fotokopi, potong lagi. Jadi saya waktu kuliah, makannya sedikit sekali, sehingga kurus, kering. Tapi saya dulu pacaran tingkat 3, mau keempat, mau selesai. Kalau seandainya saya tingkat 1, sudah pacaran sama Ibu Flora, mungkin saya porotin dia. Karena dia 140, saya cuma 30 ribu. Tapi saudara, saya datang di gereja, saya duduk di gereja, di Bogor ya. Lalu saya mendengar ada pendeta kotbah. Saudara-saudara, kalau kamu mau ngalami transformasi hidupmu, kalau kamu mau sudah lelah, keluar dari kemiskinan kamu, bawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Wah selesai kebaktian, saya jalan mahasiswa, jalan kaki, saya pulang ke kontrakan saya, sambil saya ngedumel. Itu pendeta, gak tahu bahwa saya ini gak punya uang. Uang gak usah beri perpuluhan aja, udah. Kurang kok makan saya, udah tinggal sekali, masa beri perpuluhan. Jadi kalau ada jemaat yang ngedumel gitu, saya tuh sadar, karena saya juga pernah ngedumel, yang minimal miriplah kayak saya dulu. Lalu kemudian saya sambil pulang, saudara-saudara tahu, ketika saya pulang, dan saya kebaktian lagi, tiba-tiba ada pendeta yang lain lagi, ngajar, kalau kamu pengen melihat sorga terbuka, kamu pengen diberkati Tuhan, bawa persembahan-persembahan ke dalam rumah Tuhan. Dalam hati saya, kenapa nih kok, berminggu-minggu, berturut-turut Tuhan bicara ini. Sambil saya menggerutu, kali ini saya mau pengen tahu dari Tuhan. Tuhan kenapa sih, pendeta-pendeta itu gak tahu diri ya, saya kan gak punya uang, saya kan lagi susah, kenapa sih dia, nyuruh kita beri perpuluhan. Saya sambil jalan, pulang ke rumah, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kenapa, memang kalau kamu memberi perpuluhan, kamu sih, kamu juga gak memberi perpuluhan, juga kamu kurang, tapi kalau kamu beri perpuluhan, minimal kamu sudah taat. Kata-kata ini saya tidak pernah lupa, walaupun kamu kekurangan, toh minimal kamu sudah taat. Waduh, bulan depan saya bikin janji sama Tuhan, baiklah Tuhan, saya tidak beri perpuluhan, juga saya kurang kok. Kalau gitu, saya mau belajar beri perpuluhan. Dari 30 ribu, berapa perpuluhannya? 3 ribu. 3 ribu itu, saudara saya mau memasukkan, di dalam kotak persembahan itu, seperti membawa 3 kilo emas. Itu ya, waktu saya masukin, berarti 3 ribu itu, berarti 3 lembar kertas, tapi bunyinya, geludak. Seperti membawa 1 kilo emas, geludak. Bukan suara di peti, di hatinya, geludak. Beratnya bukan main. Begitu saya lepas, saya pulang, minimal saya sudah taat. Minimal saya sudah taat. Walaupun saya masih kurang, saya tanya, mana Tuhan katanya tingkap-tingkap sorga terbuka? Enggak juga. Bulan kedua, enggak ada penambahan apa-apa. Bulan ketiga, biasa saja, tetap kurang, tetap mengalami kekurangan. Bulan keempat, tetap saja, enggak ada penambahan dari orang tua saya, karena orang tua saya miskin. Tiba-tiba bulan yang ke-6, saya masih ingat, saya enggak lupa. Tiba-tiba, saya datang ke bagian pos di kampus, dan saya minta sama, Pak Bos, ada enggak? Wessel, zaman dulu Wessel ya. Kalau saudara enggak ngerti Wessel, berarti saudara masih mudah. Tanya sama om, sama opa, Wessel. Kalau enggak ngerti Wessel, pokoknya untuk kirim uang sekarang, pakai transfer, dulu pakai Wessel. Dia bilang gini, Dek, enggak ada Dek, teman-teman muda datang semua, udah dapet, kamu aja yang enggak ada. Saya datang lagi tanggal 26, enggak ada Dek, 27, enggak ada Dek, 28, enggak ada Dek, 29 sampai 29. Tiba-tiba dia lihat, eh Dek ada Dek, bukan Wessel, tapi surat. Lalu surat itu saya buka. Suratnya bunyinya gini. Nak, Bapak, Ibu tidak bisa kasih kamu bulanan. Karena sudah tidak ada lagi yang dijual. Kalau ada kambing atau ayam dijual, dijual, pasti saya jual. Karena enggak ada lagi, sehingga Bapak, Ibu tidak bisa kasih kamu kiriman. Lalu saya tutup, air mata saya mengalir, dan saya jalan, pulang ke kos-kosan saya. Ketika saya pulang ke kos-kosan, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Wirio, jangan sedih. Burung di udara, aku pelihara. Bukankah kamu lebih ganteng daripada burung pipit? Lebih ganteng enggak sih? Dari burung pipit? Wah, saya mulai semangat, dan saya jalan ke rumah, sambil meneteskan air mata, hatinya suka cita, tapi air mata saya mengalir, karena saya bilang, Tuhan makan aku, makan apa? Lalu sampai rumah, saya kirim surat, Pak, Bu, jangan susah, jangan kelisah. Kalau Bapak di dunia tidak bisa beri makan, Bapakku di sorga sanggup memberi makan. Air mata, saudara tepuk tangan air mata saya, ngelewer. Lalu kemudian orang tua saya baca, oh, puji Tuhan, anak saya sudah kenyang, kalau gitu. Padahal itu tulisan masih dalam rangka langkah iman. Saudara, orang tua saya sudah senang, pergumulan ada di saya, dan saya mulai berdoa, teman saya mulai datang. Wirio, kamu enggak makan? Enggak. Kamu makan aja dulu. Kenapa kamu enggak makan, Wirio? Enggak, kamu aja dulu. Biasanya kita makan bareng-bareng. Sorenya datang lagi, Wirio, kamu enggak makan? Enggak, kamu puasa. Iya, iya, puasa. Tapi supaya saya tidak berdosa, saya bilang, dia keluar, terpaksa puasanya. Lalu dia makan. Hari berikutnya, saya sudah enggak tahan lapar. Dan saya berdoa, sambil mencucurkan air mata. Sambil saya duduk, saking laparnya, saya bilang, ini Tuhan, Tuhan, aku ada di luar kota, orangtuaku sudah enggak punya uang. Tuhan, kalau sampai aku enggak bisa makan, perutku enggak tahan, Tuhan. Aku akan makan daun-daunan di pager-pager itu, Tuhan. supaya aku bisa kenyang. Terus saya sadar, loh, saya kan bukan mbe. Kenapa saya harus makan itu? Saya kan anak Tuhan. Wah, saya nangis lagi. Dan saya mulai berdoa, dan saya, akhirnya saking laparnya saya, akhirnya saya tiarap. Ketika saya tiarap, saya lupa bahwa saya tidak makan. Ketika saya tiarap itu, saya lagi berdoa, tapi lapar, tiarap. Saya sudah tidak tahu lagi bahwa saya sedang berkutu. Setelah tahu apa yang terjadi. Di tengah-tengah saya enggak bisa makan itu, di persekutuan pemuda, mahasiswa PMK, persekutuan mahasiswa Kristen, tiba-tiba ada seorang pengusaha, datang dan berbicara, dan dia malamnya diberitahu Tuhan, kamu bungkusin uang 25 ribu, 15 ribu, 20 ribu, karena ada orang-orang miskin di persekutuan itu. Lalu dia kumumkan, saudara-saudara, yang miskin, yang enggak punya uang, tadi malam saya disuruh Tuhan, habis kebaktian ini, datang ya ke saya, saya akan berikan uang. Maka datanglah mahasiswa-mahasiswa miskin, datanglah. Tapi saya harusnya dapat amplop itu. Tapi saya terkapar di tempat kos-kosan saya. Lalu saya enggak lupa, ada satu orang namanya Midas Siman Juntang, yang tadi kakak pembina saya. Dia mengambil satu amplop dan dia pulang. Dan ketika dia pulang, saya tidak lupa cerita dia ini. Ketika dia tidak, ketika dia pulang, tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan. Midas, ya Tuhan, kenapa amplop itu kamu bawa pulang? Bukankah ada orang yang lebih miskin dari kamu? Dia tanya, siapa Tuhan? Siapa lagi kalau bukan Wiryo? Balik lagi. Dia balik, lalu dia pergi ke tempat kos-kosan saya. Dia lihat saya lagi, dia lihat saya lagi terkapar. Dia pikir, uh ini Wiryo lagi, slain in the spirit. dari rebah dalam ruang. Padahal dia gak tahu bahwa saya sedang lapar. Dia lompatinlah tubuh saya, dan kemudian dia taruh amplop itu di meja. Saya tidak lupa, saya bangun dari siuman, ketika saya siuman, tiba-tiba saya lihat ada amplop di meja. Saya buka amplop itu. Ketika saya buka amplop, saudara tahu, uang ada uang 15 ribu. Saya bilang gini, Tuhan, nyawaku tersambung 15 ribu. Harusnya 15 hari Tuhan. Dari 15 ribu, 15 hari setengah bulan, nyawaku tersambung. Saya makan lagi sama teman-teman saya lagi. Kamu udah selesai puasanya? Udah, udah. Udah selesai puasa? Udah. Kamu sekarang udah makan? Iya makan. Dan saya tidak cerita, karena mereka juga orang miskin. Teman-teman saya juga orang miskin. Kalau seandainya mereka ada yang anaknya orang kaya, pasti saya akan minta tolong mereka. 16, 17 mulai kembali kesulitan yang sama. 18 mulai kelaparan, mulai muncul. Dan ketika saya tidak tahan, saya kembali dan saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan dulu bisa nolong saya 15 hari yang dulu, masa Tuhan gak bisa tolong 15 hari yang kemudian? Waktu saya berkata gitu, di tengah-tengah kelaparan saya dan tidak bisa makan, dan saya harus tiarap. Dan saya tidak tahu siapa yang membawa amplop yang kedua, sebab saya tanya sama Midas, dia bilang saya tidak bawa amplop itu kedua. Tapi ada amplop yang kedua, yang mengejutkan saya ketika saya buka. Ada uang 30 ribu, 15 ribu. Dan waktu 15 ribu saya bilang, Tuhan kau hebat ya. Jatahku tahu 30 ribu sebulan Tuhan. Enggak kurang, enggak lebih. Tuhan nyawaku tersambung lagi sampai akhir bulan. Dan sejak itu, sejak itu dengarkan, sejak itu, saya mulai belajar, melihat Tuhan. Tuhan itu bisa kamu uji. Saya kenal dengan dia, sejak hari itu bukan dari membaca. Sejak hari itu, saya mengenal dia, sebagai ala Jehova Jireh. Tuhan yang selalu menyediakan, apa yang umatnya perlukan. Dan setelah itu, tiba-tiba saya dipanggil oleh, purek ketiga, pembantu rektor tiga. Lalu dipanggil gini, Dari 1.500 mahasiswa, hanya 12 yang kumlat. Kamu salah satunya termasuk. Dan kamu sekarang, kami usulkan untuk mendapatkan, biasiswa prestasi akademik. Dan baru kemarin, baru kemarin, baru keluar. Dan kamu bisa dapat rapelan, dari sejak Januari, sampai hari ini. Selama satu tahun, ini uangmu, kamu bisa bawa pulang. Dan kamu sampai akhir selesai, kamu tidak usah berpikir lagi, karena aku sudah sediakan biasis. Saya dari yang tidak bisa makan, tiba-tiba mendadak, jadi anak yang kaya. Kenapa kaya? Ya minimal punya uang untuk makan. Yang tadi gak bisa makan. Saya tiap bulan, tidak perlu lagi menangis. Sekalipun orang tua saya, belum memberi, uang tambahan kepada saya. Bapak di sorga, sudah membuka pintu sorganya, dan mencurahkan berkat. Dan, dan sejak hari itu, saya tidak pernah lagi lapar lagi, seperti itu lagi. Sejak hari itu, saya mentaati, memberi persembahan persepuluhan, sampai saya menikah, saya perintahkan istri saya, untuk melakukan yang sama, dan sampai hari ini, Tuhan adalah Tuhan, ala Jehova Jireh. Dia Tuhan yang menepati janjinya. Mari bangkit berdiri, sama-sama. Kita datang sama Tuhan.